Bacaan pertama diambil dari kisah para rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 20 Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau niaya itu Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan Karena mereka memang mendengar suara itu Tetapi tidak melihat seorang juga pun Saulus bangun dan berdiri Lalu membuka matanya Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias, jawabnya Ini aku Tuhan Firman Tuhan Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Dan dalam suatu penglihatan ia melihat Bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam Dan menumpangkan tangannya ke atasnya Supaya ia dapat melihat lagi Jawab Ananias Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya Terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala Untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Tetapi Firman Tuhan kepadanya Pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku Untuk memberitakan namaku Kepada bangsa-bangsa lain Setar raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya Betapa banyak menderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu Supaya engkau dapat melihat lagi Dan penuh dengan roh kudus Dan sekitaka itu juga Seolah-olah selaput gugur dari matanya Sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun Lalu dibaptis Dan setelah ia makan Pulihlah kekuatannya Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah Demikianlah sabda Tuhan Masmur 30 akan kita nyanyikan secara bergantian Nyanyikan masmur bagi Tuhan Hai orang yang dikasihinya Tersembahkan syukur bagi namanya Namanya yang kudus Nyanyikan masmur bagi Tuhan Hai orang yang dikasihinya Persembahkan syukur bagi namanya Namanya yang kudus Aku akan memuji engkau ya Tuhan Karena engkau sudah menarikku ke atas Dan tidak memberi musuh-musuhku Bersuka atasku Ya Tuhan Ya Tuhan kepadamu ku teriak memohon Dan engkau telah menyembuhkan penyakitku Kau telah mengangkatku Dari kematian Kau hidupkan kau hidupkan aku Nyanyikan masmur bagi Tuhan Hai orang yang dikasihinya Persembahkan syukur bagi namanya Namanya yang kudus Hanyalah sesaat ia murta padamu Namun sepanjang hidupmu Rahati padamu Di sepanjang malam Ada ratap tangis Di pagi serak-sorai Dalam kesenangan hatiku Berkata padamu Aku tak akan goyah selamanya Ya Tuhan Kau tempatkan aku Atas gunung-gunung Yang kuku dan teguh Nyanyikan masmur bagi Tuhan Hai orang yang dikasihinya Persembahkan syukur bagi namanya Namanya yang kudus Padamu ya Tuhan aku datang berseru Apakah untungnya tertumpahnya darahku Kalau aku turun dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur Kasihani aku Tuhan Dengarlah penolong Aku yang meratap kau Menari-nari Kain kabung kau buka Pinggangku kau ikat Dengan suka cita Nyanyikan masmur bagi Tuhan Hai orang yang dikasihinya Bersembahkan syukur bagi namanya 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 yang kudus Agar jiwaku menyanyikan masmur bagimu Janganlah berdiam diri Janganlah berdiam diri Wahai jiwaku Ya Tuhan Allah ku Kunyanyikan syukur Selamanya bagimu Nyanyikan masmur bagimu Nyanyikan masmur bagimu Nyanyikan masmur bagimu Bacaan kedua Diambil dari Wahyu Pasal 5 Ayat 11 sampai dengan ayat 14 Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta Makhluk-makhluk dan tua-tua itu Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa Katanya dengan suara nyari Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa Dan kekayaan Dan hikmat Dan kekuatan Dan hormat Dan kemuliaan Dan puji-pujian Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga Dan yang di bumi Dan yang di bawah bumi Dan yang di laut Dan semua yang ada di dalamnya berkata Bagi dia yang duduk diatas tahta Dan bagi anak domba Adalah puji-pujian dan hormat Dan kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Dan keempat makhluk itu berkata Amin Dan tua-tua itu jatuh tersungkur Dan menyembah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Yohanes 21 Ayat 1 sampai 19 Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya Di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathanael dari Kana yang di Galilea Anak-anak Sebedeus Dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk pauk Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasihi Yesus itu Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang Dan diatasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguhpun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada diantara murid-murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakan diri kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Jawa Petrus kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku Dan ia berkata kepadanya Tuhan Engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan Bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus Ikutlah aku Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah kita semua Yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya dalam hidup kita Haleluya 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 Kasih besar Allah terujung dalam anak-anak Haleluya, haleluya Kita dijadi tanya warga kerajaannya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Hari ini kita memasuki minggu-minggu pascah Minggu-minggu pascah adalah minggu setelah pascah yang kita rayakan Kebangkitan Kristus sampai kenaikan Yesus ke surga Selama minggu-minggu pascah ini Peristiwanya adalah Yesus hadir menampakkan diri kepada para murid Dan para murid disiapkan Untuk meneruskan apa yang sudah ia mulai Maka itu tema hari ini adalah perjumpaan yang memulihkan Sudah kalau kita melihat tema tentang perjumpaan yang memulihkan Berarti ini mau mengatakan bahwa ada sebuah perjumpaan Yang memberi dampak kepada kita Tentu yang dimaksud dengan perjumpaan yang memulihkan itu adalah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit Yang sudah saudara rayakan ketika hari pascah kemarin Maka itu pertanyaan penting bagi kita hari ini adalah Mengapa saudara mau menjadi Kristen Mengapa saudara mau menjadi orang Kristen Ini pertanyaan yang mesti dijawab secara pribadi Karena apakah saudara mengalami sebuah perjumpaan Yang mendorong saudara untuk memutuskan Untuk menjadi seorang Kristen Saudara Saya ingat ketika pertama kali Saya bergabung dengan BPK Penabur tahun 1999 Menjadi seorang guru di semak 3 BWK Penabur Lalu saya mengikuti sebuah pembinaan Yang membawakan itu adalah pendeta almarhum Pak Pun tadi Dan dia memulai sesinya dengan bertanya Mengapa saudara mau menjadi guru Dan itu harus dijawab Mengapa dia mengatakan begitu Karena dia mengutip seorang ahli pendidikan Namanya John Melton Gregory Dia mengatakan begini Seorang pendidik mesti tahu Mengapa dia mau menjadi guru Atau mau menjadi pendidik Sebab pengetahuan yang tidak memadai Tentang panggilannya tersebut Akan tercermin pada cara mengajarnya Dan saya waktu itu setuju sekali Kalau saya mau jadi guru Maka saya bertanya dulu kenapa saya mau jadi guru Sebab kalau saya tidak tahu Kenapa saya mau jadi guru Maka nantinya akan tersermin Pada cara mengajar saya Yang mungkin tidak bisa memberi dampak disitu Maka itu saudara-saudara Pernyataan yang sama Tampaknya Juga menjadi pertanyaan kita Ketika saya bertanya Mengapa saudara atau saya Mau menjadi orang Kristen Sebab jika kita Tidak punya pemahaman Atau jawaban Atas pertanyaan kita itu Maka panggilan kita Sebagai murid Atau pengikut Kristus Pengikut Yesus Itu akan tercermin juga Dari cara hidup kita Yang tidak memadai Maka itu Pertanyaan ini perlu Saudara jawab Kenapa saudara Mau jadi orang Kristen Karena saudara mestinya Mengalami perjumpaan Dengan Kristus yang bangkit Dan perjumpaan itu Akan memulihkan saudara Maka itu kalau saudara Mengatakan saya menjadi orang Kristen Tetapi hidup saudara Tidak berubah Tidak terpulihkan Maka perlu dipertanyakan ulang Apakah saudara memang Sudah mengambil keputusan Untuk menjadi pengikut Tuhan Nah saudara-saudara Saya perlihatkan Sebuah data riset Dari Pewforum.org Katanya per 2010 Jumlah kekristenan di dunia itu Mencapai 2,2 miliar Atau sekitar 31,5 persen Dari jumlah penduduk dunia Saya tidak tahu Apakah kita juga termasuk Yang disurvey oleh Pewforum.org Tetapi dia mengatakan Jumlah kekristenan itu Dan dia tidak melihat Dari denominasi mana Ini interdenominasi Jumlahnya cukup besar Mencapai 2,2 miliar Sekitar 31,5 persen Dari jumlah penduduk dunia Dan jumlah itu Diikuti dengan penduduk dunia Yang beragama muslim Sebesar 1,6 miliar Sebesar 1,6 miliar Atau 22,3 persen Disitu dituliskan juga Jumlah 2,2 miliar ini Tentu saja akan meningkat terus Dan terdiri dari beragam Denominasi di dalamnya Ketika membaca data ini Bisa kita simpulkan Bahwa setiap tahunnya Ada banyak orang Yang mengambil keputusan Untuk ikut Tuhan Atau ada orang Kristen baru Setiap tahunnya Ini datanya menjadi Buat saya luar biasa 2,2 miliar 2010 Entah 2019 sekarang Berkurang atau meningkat Tapi kalau diprediksi Akan terus meningkat Kenapa saya katakan ini luar biasa Sebab jika setiap orang Kristen Yang memutuskan untuk Menjadi Kristen Dan menjadi pengikut Tuhan itu Melakukan Apa yang Yesus perintahkan Yaitu untuk hidup Saling mengasihi Saudara bisa membayangkan Dunia seperti apa Yang akan Terjadi Tentu orang Kristen Yang 2,2 miliar ini Akan memberikan dampak Yang begitu luar biasa Mereka hidup dalam Kasih yang saling mengasihi Satu dengan yang lain Setuju gak? Setuju ya? 2,2 miliar Bukan jumlah yang kecil Dan ini akan mewarnai dunia Dengan kata kasih Dengan kata shalom Bukan berarti Shalom itu tidak terjadi Damai sejahtera itu Justru terjadi Tetapi Fakta lain berkata Fakta mengejutkan Justru muncul dari Sebuah riset juga Yang dilakukan oleh Seorang yang namanya David Kineman Melalui lembaganya Yang bernama The Barna Group Yang ditulis dalam bukunya Berjudul Unchristian Ia meriset Orang-orang di luar Kekristenan Yang disebutnya Sebagai outsider Orang-orang lain Agama lain Dan ia meriset Perjumpaan Antara orang Kristen Dengan orang-orang Yang bukan Kristen Lalu pertanyaan sederhana Apa yang saudara rasakan Apa yang saudara Nilai Dari perjumpaan Saudara Dengan orang yang Beragama Kristen itu Maka itu Dari ribuan orang Yang diriset oleh David Kineman Saudara Kita mendapatkan Sebuah fakta Yang mengejutkan Hampir banyak orang Orang outsider Orang-orang di luar Kekristenan Yang mengatakan bahwa Orang Kristen itu Adalah sebagai orang Yang munafik Orang yang Suka menghakimi Ini dalam bukunya Berjudulan Christian Kasar Dan tidak menunjukkan Kasih kepada orang Yang berbeda Dengan mereka 2,2 miliar Yang seharusnya Memberi dampak Tetapi justru Dalam risetnya David Kineman Di Kanada Tidak mengatakan Seperti itu Dikatakan orang Kristen Sangat kuno Kaku dalam pemikiran Pemarah Tidak logis Kenapa mereka Mengatakan tidak logis Dia katakan Mereka ingin Mempengaruhi orang lain Tetapi Ia sendiri Tidak hidup Gamai Dengan sesamanya Bahkan Ada yang mengatakan Bagaimana Ia bisa menjelaskan Apa yang Ia percayai Kepada orang lain Yang belum percaya Kalau kehidupan mereka Tidak seperti Apa yang sedang Mereka beritakan Maka itu Sudah-sudah Ini sebuah Perjumpaan Orang Yang belum Mengenal Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dengan orang Yang mengatakan Saya sudah Memutuskan Untuk menjadi Pengikutnya Maka itu Ini sebuah Data yang Kembali Saya mempertanyakan Kepada kita semua Termasuk kepada Saya sendiri Ketika kita Bicara soal Perjumpaan Yang memulihkan Apakah Perjumpaan kita Dengan Kristus Yang Lalu kemudian Kita mengambil Keputusan Untuk mengikut Dia Menjadi Muridnya Itu sudah Memulihkan Hidup kita Sehingga Dalam kita Bertindak Merespon Segala sesuatu Menampilkan Diri kita Maka Kita menjadi Cermin Dari Kristus Yang bangkit Jangan-jangan Memang Kata Craig Grusel Dari The Christian Atheist Kita Ini Orang Kristen Yang Atheist Dia Memunculkan Istilah Kristen Yang Atheist Apa Maksud Dia Dia Mengatakan Kita Itu Seperti Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Tetapi Hidup Seakan Tuhan Tidak Ada Kita Menjadi Kristen Kalau Hari Minggu Satu Setengah Jam Dua Jam Setiap Minggunya Kalaupun Ia Sungguh Beribadah Kepada Tuhan Maka Itu Dikatakan Kita Tidak Bisa Hidup Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Yang Mingguan Sudah Tidak Boleh Merasa Cukup Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Itu Hanya Mingguan Tetapi Harus Menghidupi Perjumpaan Dengan Tuhan Itu Dalam Keseharian Dalam Setiap Detik Dalam Setiap Menit Dalam Setiap Jam Perjumpaan Dengan Tuhan Yang Memulihkan Itu Akan Terlalu Terjadi Perjumpaan Dengan Tuhan Dalam Keseharian Ini Tentunya Akan Menolong Kita Saudara Dan Saya Mengalami Pemulihan Dari Hari Ke Hari Bukan Pemulihan Yang Mingguan Maka Itu Seringkah Menyapa Tuhan Kalau Ditanya Kalau Kita Menyapa Tuhan Kan Melalui Doa Sehari Berapa Kali Doa Kayak Makan Obat Tiga Kali Sehari Tapi Saya Coba Hitung Bangun Tidur Itu Kalau Tidak Terburu Saya Pasti Doa Sama Tuhan Makan Pagi Kalau Saya Sarapan Pasti Doa Makan Siang Makan Malam Dan Sebelum Tidur Saya Berjumpa Dengan Tuhan Melalui Doa Saya Yang Menarik Ketika Dosa Saya Mengatakan Doa Makan Kamu Berapa Lama Saya Hitung Benar Benar Tuhan Yesus Terima Kasih Berkati Makan Ini Semoga Menjadi Kekuatan Bagi Tubu Kami Terima Kasih Tuhan Amin Saya Bilang 5-7 Detik Doa Doa Makan Ditanya Lagi Dari SD Berubah Enggak Doa Makannya Saya Jawab Enggak Lalu Pertanyaan Yang membuat Saya Enggak Bisa Jawab Itu Ketika Ditanya Begini Ketika Kamu Berdoa Makan Kamu Terkoneksi Enggak Dengan Tuhan Waduh Itu Pertanyaan Sulit Kenapa Karena Doa Makan Itu Kayak Udah Habit Jadi Otomatis Kalau Mau Makan Doa Keluarnya Begitu Terus Bahkan Kalau Makanannya Enak Berebut Dengan Air Liur Kita Doanya Udah Enggak Puguh Maka Itu Dia Mengatakan Kalau Berdoa Bernafas Dulu Tiga Kali Saya Bingung Ya Kan Otomatis Kan Nafas Itu Kan Otomatis Gak Usah Lagi Bernafas Tapi Perlu Menyadari Sebelum Berdoa Bernafas Dulu Katanya Kenapa Karena Kita Sadar Bahwa Kita Hidup Dan Kalau Kita Hidup Maka Kita Mau Berjumpa Dengan Yang Memberi Hidup Itu Maka Itu Saya Coba Setiap Kali Mau Berdoa Enggak Langsung Ngomong Nafas Dulu Tiga Kali Supaya Saya Sadar Saya Hidup Dan Dengan Kesadaran Itu Saya Mau Berjumpa Dengan Allah Yang Memberi Hidup Itu Maka Itu Tujuh Detik Satu Menitan Itu Menjadi Sangat Bermakna Maka Setiap Kali Saudara Menarik Nafas Mengeluarkan Nafas Sadari Saudara Hidup Dan Ketika Saudara Menyadari Itu Perjumpaan Dengan Tuhan Selalu Terjadi Melalui Nafas Saudara Dan Disitu Saudara Berbicara Terus Dengan Tuhan Maka Itu Saudara-saudara Disadari Atau Tidak Perjumpaan Selalu Memberi Dua Dampak Dampaknya Bisa Positif Dampaknya Bisa Negatif Dampak Positif Akan Menghasilkan Perjumpaan Yang Menginspirasi Membarui Memulihkan Dan Bahkan Mengubahkan Dampak Negatif Sebaliknya Perjumpaan Yang Negatif Akan Menimbulkan Pertengkaran Permusuhan Kekecewaan Dan Keputusasaan Maka Itu Saudara Perlu Melihat Kata Ini Perjumpaan Memperjumpakan Saudara Yang Berjumpa Dengan Kristus Yang Bangkit Tidak Bisa Saudara Tidak Terpulihkan Maka Itu Saudara Mesti Memperjumpakan Itu Kalau Saudara Cuma Sampai Tahap Perjumpaan Saja Tapi Tidak Memperjumpakan Barangkali Saudara Belum Berjumpa Dengan Kristus Yang Bangkit Itu Saudara Kalau Bicara Soal Perjumpaan Yang Memberi Dampak Saya Ingat Satu Buku Judulnya The Element Karangan Ken Robinson Di Dalam Bagian Pengantar Itu Dia Menceritakan Kisah Seorang Guru Yang Mengalami Perjumpaan Dengan Satu Murid Anak Berkebutuhan Khusus Dia Mengajar Di Sekolah Yang Inklusi Jadi Suatu Kali Ketika Dia Mengajar Anak Berkebutuhan ABK Ini Gambar Terus Tidak Memperhatikan Pelajarannya Maka Sebagai Guru Yang Baik Dia Memanggil Anak Tersebut Dan Mengatakan Nanti Kamu Enggak Mengerti Tapi Anak Menulis Terus Menggambar Menggambar Sesuatu Maka Guru Yang Baik Ini Datang Menyentuh Punggung Anak Tersebut Mengelus Dan Mengatakan Perhatikan Dulu Ibu Sedang Menerangkan Nanti Kamu Lanjutkan Gambarmu Lalu Anak Ini Mengatakan Begini Bu Saya Ini Sedang Menggambar Tuhan Gurunya Bingung Lalu Gurunya Bilang Begini Bagaimana Mungkin Kamu Bisa Menggambar Tuhan Kamu Kan Belum Pernah Melihat Tuhan Nanti Juga Ibu Lihat Kalau Sudah Selesai Kalau Jadi Guru Melihat Anak Sedang Menggambar Tuhan Serius Penasaran Gak Kira-kira Gambar Tuhannya Kayak Apa Guru Itu Juga Penasaran Maka Dia Meneruskan Mengajarnya Karena Dia Anak Berkebutuhan Khususus Yang Memang Kalo Udah Konsen Dengan Satu Itu Dia Terus Mengerjakan Itu Dan Setelah Mengajar Dia Bertanya-tanya Kira-kira Gambar Tuhan Dari Anak Berkebutuhan Khusus Ini Seperti Apa Maka Ketika Selesai Pelajaran Anak Itu Mulai Datang Membawa Gambarnya Memperlihatkan Kepada Gurunya Dan Sambil Tersenyum Dia Mengatakan Ini Gambar Tuhannya Gurunya Pun Tersenyum Kenapa Karena Gambar Tuhan Yang Digambar Anak Berkebutuhan Khusus Itu Gambar Yang Mirip Dengan Gurunya Jadi Gambar Tuhannya Perempuan Guru Lalu Gurunya Bertanya Begini Katanya Mau Gambar Tuhan Kok Jadinya Gambar Ibu Lalu Anak Berkebutuhan Khusus Ini Dalam Buku Itu Dikatakan Dia Ngomong Dengan Singkat Kata Papa Dan Mama Tuhan Itu Baik Dan Sayang Aku Pikir Ibu Adalah Tuhan Sebenarnya Sebuah Perjumpaan Yang Sederhana Tetapi Memperjumpakan Sebuah Gambaran Tuhan Yang Baik Dan Sayang Yang Ditampilkan Oleh Seorang Guru Yang Saya Pikir Itu Guru Kristen Yang Menghidupi Panggilannya Ken Robinson Menggambarkannya Selesai Sampai Seperti Itu Kalau Saya Membayangkan Kalau Saya Jadi Guru Sebaliknya Saya Guru Yang Kasar Saya Guru Yang Marah Marah Perhatikan Kalau Kamu keluar Saya Gebrak Mejanya Perhatikan Bapak Sedang Menerangkan Kamu Lagi Ngapain Kalau Anak Itu Bilang Saya Lagi Gambar Setan Bagaimana Mungkin Kamu Bisa Gambar Setan Kamu Kan Belum Pernah Lihat Setan Nanti Kalau Sudah Selesai Bapak Lihat Saya Tungguin Penasaran Setan Seperti Apa Yang Digambar Oleh Anak Berkebutuhan Khususus Tadi Kasih Lihat Ke Saya Gambarnya Setan Gemuk Putih Berkacamata Mirip Saya Katanya Kamu Gambar Setan Kok Jadi Gambar Bapak Anak Itu Sederhana Bilang Kata Papa Dan Mama Setan Itu Jahat Galak Aku Pikir Bapak Itu Setan Sedera Perjumpaan Memberikan Dampak Dampak Itu Bisa Positif Dampak Itu Bisa Negatif Lalu Ketika Saudara Berjumpa Dengan Sesama Saudara Dalam Keseharian Perjumpaan Seperti Apa Yang Saudara Tampilkan Apakah Orang Bisa Mengenal Kristus Melalui Apa Yang Bapak Ibu Dan Saya Tampilkan Atau Mereka Mengatakan Orang Kristen Itu Munafik Maka Itu Saudara Mari Kita Menghayati Bacaan Pertama Dan Injil Minggu Ini Yang Memiliki Kesamaan Yaitu Bercerita Tentang Perjumpaan Yang Memulihkan Bahkan Tidak Hanya Memulihkan Tetapi Mengubahkan Dua Kisah Yang Sama Ketika Yesus Berjumpa Dengan Seorang Bernama Saulus Dan Juga Perjumpaan Dengan Petrus Sang Murid Pemberani Yang Ngomongnya Ceplas Tetapi Satu Kali Mengalami Kegalauan Dalam Hidupnya Sehingga Dia Menyangkal Yesus Sampai Tiga Kali Apa Yang Menarik Dari Perjumpaan Ini Saudara Saudara Perjumpaan Saulus Dengan Yesus Melalui Peristiwa Dalam Perjalanan Kedamsik Ini Mengubah Seorang Bernama Saulus Ini Yang Adalah Seorang Calon Pemimpin Agama Yang Secara Khusus Dididik Oleh Seorang Bernama Gamaliel Ahli Taurat Artinya Kalau Dia Berkarir Menjadi Toko Agama Dia Menjadi Toko Menangkap Orang Orang Kristen Yang Dianggap Sebagai Bidat Pada Waktu Itu Tetapi Dalam Perjumpaannya Dengan Kristus Dalam Perjalanan Kedamsik Itu Dia Berjumpa Dengan Tuhan Yang Bangkit Perjumpaannya Mungkin Dia Mengalami Sesuatu Yang Spektakuler Ketika Dia Melihat Cahaya Yang Begitu Terang Dan Disitu Dikatakan Saulus Mengapa Engkau Mengani Aku Dan Saulus Waktu Bertanya Siapakah Engkau Aku Adalah Yesus Yang Kau Ani Maka Disitu Ada Satu Proses Yang Perjumpaan Itu Ada Proses Yang Mengubahkan Mengubahkan Seorang Yang Namanya Saulus Menjadi Namanya Paulus Dan Menjadi Orang Yang Dipilih Tuhan Sebagai Rasul Untuk Memberitakan Karya Keselamatan Bahkan Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Disitu Dikatakan Di Ayat 16 Bahwa Allah Memang Memilih Saulus Atau Paulus Untuk Menjadi Alat Tuhan Untuk Memberitakan Nama Tuhan Bagi Bangsa Bangsa Lain Raja Raja Dan Bangsa Israel Saudara Kalau kita Kata Saya Memutuskan Untuk Mengikut Tuhan Sebenarnya Dalam Teks Ini Memangatakan Bukan Kita Yang Memilih Sebenarnya Tetapi Allah Sendiri Kristus Sendiri Yesus Sendiri Yang Memilih Kita Untuk Menjadi Alat Bagi Tuhan Maka Bukan Sebuah Perjumpaan Yang Menjadi Milik Saudara Tetapi Perjumpaan Yang Justru Diajak Tuhan Untuk Memperjumpakan Apa Yang Saudara Alami Kepada Orang Orang Lain Bahkan Tidak Mudah Sebab Di ayat 16 Dikatakan Aku Sendiri Akan Menunjukkan Kepadanya Betapa Banyak Penderitaan Yang Harus Ia Tanggung Oleh Karena Namaku Maka Itu Pertanyaan Tadi Yang Saya Ulang Mengapa Perjumpaan Itu Akan Memulihkan Saudara Dan Saudara Akan Merespon Dengan Memperjumpakan Kasih Allah Itu Dan Ketika Saudara Mau Memperjumpakan Itu Tidak Alam Mudah Sebab Akan Ada Banyak Penderitaan Yang Harus Saudara Tanggung Karena Saudara Memperjumpakan Nama Tuhan Maka Kita Melihat Saulus Seorang Calon Alia Agama Yang Hebat Diubahkan Untuk Menjadi Rasul Tuhan Yang Penuh Penderitaan Yang Terus Memberitakan Anugerah Keselamatan Dalam Kristus Dan Sendiri Dalam Filipi Tiga Tujuh Mengatakan Tetapi Apa Yang Dahulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Kuanggap Rugi Karena Kristus Saudara Perjumpaan Yang Memulihkan Itu Perjumpaan Yang Mestinya Mengubah Hidup Saudara Dan Mengubah Itu 180 360 Derajat Bahkan Seorang Saulus Tiba-tiba Diubah Begitu Mengubahkannya Memulihkannya Sekaligus Membaharui Dan Dari Perjumpaan Dengan Kristus Maka Sekarang Ia Menghidupi Hidupnya Untuk Memperjumpakan Anugerah Kristus Itu Kepada Orang Yang Belum Berjumpa Dengan Kasih Kristus Saudara Apakah Dalam Hidup Saudara Sudah Memperjumpakan Ini Belum Ada Seorang Pastur Benama Henry Nowen Setidaknya Menginspirasi Kita Soal Perjumpaan Dan Memperjumpakan Ini Dia Mengatakan Setelah 20 Tahun Menjadi Pengajar Dosen Di Universitas Notre Dame Universitas Yale Dan Universitas Harvard Ia Beralih Mengabdi Di lingkungan Orang-orang Cacat Di Kanada Yaitu Komunitas Yang Khusus Melayani Laki-laki Dan Perempuan Dengan Disabilitas Intelektual Disana Dia Mengatakan Dalam Bukunya Di tempat Itulah Ia Bertemu Dengan Sahabat Sahabatnya Yaitu Orang-orang Yang Di Mata Masyarakat Kerap Dianggap Sebagai Manusia Tidak Normal Dan Tanpa Guna Jadi Satu Kali Dia Mengambil Keputusan Untuk Melayani Orang-orang Cacat Disitu Menarik Adalah Ketika Dia Mengatakan Dalam Perjumpaan Dalam Persahabatan Dengan Seorang Yang Dia Layani Setiap Hari Bernama Adam Arnett Dia Memandikan Mencukur Rambutnya Kumisnya Memakaikan Pakaiannya Menggotongnya Ke meja makan Menyuapinya Dengan Makanan Membacakan Buku Mengajarkan Tentang Firman Tuhan Berdoa Dan Setiap Hari Dia Lakukan Begitu Memandikan Mencukur Kumisnya Mengganti Bajunya Memberikan Menyuapi Makan Dan Itu Nyaris Diulang-ulang Buat Orang-orang Apa yang Dikalkan Oleh Noven Adalah Sesuatu Yang Gak Efisien Mending Jadi Dosen Tetapi Seorang Penulis Mengatakan Apa yang Dilakukan Noven Itu Sesuatu Yang Kudus Karena Tidak Semua Orang Bisa Melakukan Apa yang Dilakukan Noven Dan Noven Menghayati Perjumpaan Itu Dengan Adam Arnett Dia Katakan Bahwa Disitulah Saya Menemukan Cinta Ilahi Yang Otentik Cinta Ilahi Yang Khas Cinta Ilahi Yang Tidak Ada Duanya Sebab Kalau Tanpa Cinta Ilahi Yang Otentik Belum Tentu Melakukan Itu Noven Tidak Hanya Bertemu Dengan Cinta Ilahi Yang Otentik Ketika Dia Melayani Adam Arnett Dengan Penghayatan Bahwa Ketika Engkau Melayani Orang Yang Paling Hina Engkau Juga Melakukannya Untuk Aku Tetapi Disitu Terjadi Penghayatan Bahwa Adam Arnett Juga Bertemu Dengan Cinta Ilahi Yang Otentik Melalui Noven Yang Melayani Setiap Hari Maka Itu Cinta Ilahi Yang Otentik Yang Khas Yang Tidak Ada Duanya Itulah Yang Memulihkan Petrus Seorang Murid Yang Terlalu Percaya Diri Dan Seorang Yang Pernah Berkata Lantang Aku Akan Memberikan Nyawaku Bagimu Di dalam Yohanes 13 E37 Tetapi Kemudian Menyangkal Sang Guru Dan Mengalami Pemulihan Untuk Kemudian Memperjumpakan Kasih Ilahi Yang Otentik Itu Kepada Banyak Orang Maka Itu Saudara-saudara Kalau Saudara Ingin Memperjumpakan Dan Saudara Menjumpai Kasih Cinta Ilahi Yang Otentik Itu Maka Yang Menarik Adalah Saudara Halus Mulai Dengan Pertanyaan Tadi Bukan Hanya Sekedar Mengapa Saudara Menjadi Orang Kristen Tetapi Apakah Saudara Mengasihi Yesus Apakah Engkau Mengasihi Aku Nah Saudara-saudara Pertanyaan Itu Diulang Sampai Tiga Kali Menarik Dari Pertanyaan Yesus Kepada Petrus Adalah Tentang Dua Kata Ini Yaitu Agape Dan Vilia Yang Hadir Di Dalam Percakapan Antara Petrus Dengan Yesus Saya Coba Menayangkan Kepada Saudara Untuk Kita Bisa Memahami Ini Kenapa Karena Menurut saya Ini Menarik Percakapan Pertama Yesus Tanya Apakah Simon Mengasihinya Dalam Bahasa Yunania Menggunakan Kata Kasih Agape Kasih Tanpa Siarat Apakah Engkau Mengasih Aku Dengan Kasih Tanpa Siarat Dan Simon Membenarkannya Bahwa Ia Mengasih Tuhan Ia Mengasih Yesus Dengan Kasih Vilia Kasih Seorang Sahabat Disini Ada Sepertinya Orang Mengatakan Kalau Agape Itu Kasih Yang Paling Besar Sehingga Petrus Tidak Berani Menyatakan Kasih Agape Itu Dia Pakai Kasih Yang Nomor Dua Namanya Kasih Vilia Lalu Yang Pertama Yesus Tetap Berkata Gembalakan Doba Dobaku Percakapan Kedua Sama Yesus Masih Bertanya Kepada Simon Tentang Apakah Engkau Mengasih Dengan Kasih Yang Tanpa Siarat Agape Dan Petrus Tetap Menjawab Bahwa Ia Mengasih Yesus Dengan Kasih Vilia Kasih Seorang Sahabat Maka Yesus Menugaskan Simon Mengembalakan Dombanya Dan Yang Ketiga Kalau Kita Pahami Seringkali Kita Berkata Bahwa Mungkin Yesus Menurunkan Standar Kasihnya Apakah Benar Engkau Mengasih Aku Dengan Kasih Vilia Maka Disitu Dikatakan Maka Menangislah Petrus Karena Yesus Bertanya Untuk Ketiga Kalinya Dan Petrus Membenarkan Bahwa Ia Mengasih Yesus Dengan Kasih Vilia Kasih Seorang Sahabat Saudara Kenapa Petrus Menjawab Tiga Kali Dengan Kasih Vilia Tampaknya Petrus Ingat Perjumpaannya Dengan Kristus Ketika Kristus Sebelum Mati Dia Menyampaikan Banyak Hal Kepada Para Muridnya Dan Salah Satunya Adalah Soal Kasih Yang Relah Mati Demi Sahabat Kasih Vilia Sudah Kalau Membaca Yohanes 15 E13 Dikatakan Tidak Ada Kasih Agapen Kasih Yang Tanpa Syarat Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Yang Memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabat Kasih Vilia Dan Tampaknya Untuk Memahami Cinta Ilah Yang Otentik Ini Adalah Dengan Memahami Perkataan Yesus Yang Menegaskan Bahwa Agape Terbesar Justru Adalah Vilia Dan Petrus Ingat Banget Dengan Perjumpaan Itu Maka Itu Petrus Yang Menyangkal Sekarang Bukan Lagi Petrus Yang Ragu Petrus Masih Menjadi Petrus Yang Sama Dan Hari Ini Lebih Berani Dengan Lantang Mengatakan Kepada Yesus Yang Mengundang Apakah Engkau Mengasih Aku Dengan Kasih Tanpa Syarat Dia Mengatakan Bukan Dengan Tanpa Syarat Tetapi Dengan Kasih Seorang Sahabat Yang Relak Berkorban Memberikan Nyawanya Bagi Sahabat Maka Ada Penangis Bukan Karena Dia Pernah Menyangkal Yesus Tiga Kali Tetapi Kenapa Yesus Mesti Bertanya Tiga Kali Mengapa Yesus Masih Ragu Kalau Saya Mengasih Engkau Dengan Kasih Filiah Itu Kasih Yang Berani Mati Untuk Sahabat Maka Disitu Memang Yesus Tidak Ragu Disitu Dijelaskan Bagaimana Petrus Akan Mati Demi Tuhan Demi Cintanya Yesus Tidak Ragu Kalau Petrus Berani Mati Bagi Tuhan Tetapi Yang Menarik Adalah Respon Yesus Tetap Sama Kalau Engkau Berani Mati Maka Engkau Juga Berani Hidup Berani Hidup Untuk Memperjumpahkan Kasih Itu Maka Hari Ini Saudara-saudara Saudara Pun Dan Saya Ditantang Apakah Saudara Mengasih Tuhan Dengan Kasih Seorang Sahabat Yang Relak Bukan Hanya Mati Tetapi Berani Hidup Untuk Mengembalakan Domba-domba Allah Maka Itu Saudara-saudara Engkau Boleh Cukup Sampai Perjumpaan Tetapi Saudara Mesti Memperjumpahkan Saudara Engkau Boleh Berani Mati Untuk Tuhan Tetapi Berani Juga Memperjumpahkan Kasih Tuhan Itu Kepada Orang Lain Yang Belum Mengenal Kasih Tuhan Maka Itu Saudara-saudara Bicara Perjumpaan Bukan Bicara Mingguan Saya Bila Tapi Keseharian Keseharian Merupakan Kancah Terbaik Untuk Kita Membuktikan Kerelaan Kita Untuk Tempat Paling Tepat Untuk Sungguh Mengalami Perjumpaan Dan Memperjumpahkan Kasih Tuhan Dengan Menjadi Gembala Yang Menyahabati Dan Sahabat Yang Mengembalakan Di dalam Perjumpaan Dan Persahabatan Dengan Sesama Kita Diundang Untuk Senantiasa Dalam Tanda Kutip Mati Setiap Hari Demi Dan Memberi Kehidupan Kepada Sesama Itulah Tanda Seorang Gembala Kekasih Dan Sahabat Yang Baik Seorang Gembala Sahabat Yang Baik Tidak Boleh Hanya Sekedar Berani Mati Untuk Allah Dan Sesama Ia Harus Pertama Berani Hidup Dan Memperjuangkan Kehidupan Sesamanya Maka Itu Saya Mengulang Kembali Pertanyaan Di Awal Tadi Mengapa Saudara Menjadi Orang Kristen Saya Yakin Kalau Saudara Memilih Menjadi Kristen Karena Saudara Sudah Mengalami Cinta Ilahi Yang Otentik Itu Hadir Dalam Hidup Saudara Dan Itu Tidak Cukup Saudara Mesti Memperjumpakan Maka Itu Jangan Jadi Jemaat Biasa Jadilah Jemaat Yang Menampilkan Citra Allah Yang Memulihkan Hidup Saudara Perjumpaan Dengan Kristus Yang Memulihkan Seharusnya Membaharui Saudara Dan Tidak Mungkin Berhenti Pada Kata Perjumpaan Tanpa Memperjumpakan Kasih Tersebut Setiap Orang Yang Mengalami Perjumpaan Akan Diundang Untuk Memperjumpakan Kasih Itu Kepada Sesama Yang Belum Mengalami Perjumpaan Bahkan Perjumpaan Singkat Sederhana Pun Bisa Memperjumpakan Kasih Allah Yang Otentik Saudara Saya Mau Kasih Lihat Satu Testimoni Yang Saya Dapat Dua Bulan Lalu Ketika Saya Posting Saya Ngisi Kem Siswa Jadi Saya Dari Tahun 98 Udah Jadi Pembina Kem Siswa SDK BPK Penabur Lalu Ketika Saya Posting Itu Tiba-tiba Ada Yang Masuk Saya Mengatakan Begini Halo Pak Andi Mungkin Tidak Ingat Saya Nama Saya Ivana Dulu Pernah Jadi Anggota Kelompok Tret-tret SD Penabur 638 Sekitar Tahun 2000 2002 Waktu Saya Dapat Ini Saya Bingung Anak Yang Mana Di Karang Tumaritis Ketua Kelompoknya Saya Waktu Itu Saya Ingat Bikin Kabaret Sama Ide-ide Dari Teman-teman Dan Ko Andi Dan Setelah Sekian Lama Perjalanan Hidup Saya Saya Baru Sadar Di Retret Tersebut Saya Pertama Kali Terima Calling Percaya Yesus Sebagai Juru Selamat Tadi Random Aja Lihat Muka Ko Andi Di Story IG Teman Saya Just Want to Say Hello Saya Mimpin Camp Ini Tiga Hari Setelah Itu Saya Tidak Berjumpa Lagi Dengan Anak Ini Tapi Saya Bersyukur Bahwa Perjumpaan Yang Memperjumpakan Dalam Kesaharian Bahkan Dalam Waktu Yang Singkat Saudara Bisa Memperkenalkan Kasih Ilahi Yang Otentik Itu Kepada Anak Anak Yang Mungkin Belum Mengenal Tuhan Maka Itu Hari Ini Saudara Ditantang Apakah Saudara Sudah Berjumpa Dengan Cinta Ilahi Yang Otentik Apakah Saudara Sudah Memperjumpakannya Kepada Orang Lain Maka Itu Berubahlah Mulailah Sekarang Memperjumpakan Kasih Itu Kepada Sesama Tuhan Memberkati Saudara Amin